Di toko informasi lain, pemirsa jelang satu tahun penahanan, Ahok melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus yang dituduhkan padanya. Sebelumnya, Ahok sempat mencabut permohonan banding dan menyatakan siap menjalani fonis majelis hakim dua tahun penjara. Saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Bisa untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Anda mungkin masih ingat dengan pernyataan Basuki Cahaya Purnama ini, yang dibacakan istrinya Veronika Tan. Ahok pada saat itu mencabut permohonan bandingnya dan menyatakan kesiapan yang menjalani fonis majelis hakim dua tahun penjara demi kepentingan bersama. Namun jelang satu tahun penahanannya, Ahok melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atas kasus yang dituduhkan padanya. Permohonan dari Ahok ini yang sebagaimana tertuang di dalam afsel permohonan peninjauan kembali adalah adanya kekilapan hakim atau suatu kekeluaran yang nyata. Membandingkan dibandingkan dengan putusan Buniani, sehingga bagaimana dia memformulasikan ada kekilapan hakim dan kekeliruan yang nyata, itu ada dalam memorinya. Kalau PK pidana itu kan tidak ada jangka waktunya, mau kapan pun boleh, ya pasti ada pertimbangan khusus. Prediksi sejumlah kalangan adanya kepentingan dibalik pencabutan memori banding oleh Ahok mulai menunjukkan kebenaran. Pasalnya PK tanpa banding dan kaksasi ditenggarai dimanfaatkan perpidana untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Nah sehingga kemudian tidak bisa putusan Buniani dijadikan dasar untuk menilai putusan Ahok. Karena sama-sama nilainya setara. Sebaliknya juga tidak bisa menilai putusan Buniani dengan menggunakan putusan Ahok. Nah tapi apakah ini berdampak pada konstelasi politik? Otomatis. Tetapi harus dicatat bahwa posisi Pak Ahok sudah tidak menguntungkan secara politik, mau dilihat dari aspek manapun. Majelis hakim telah disusun dan jadwal sidang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri Jakarta Utara. Namun keputusan akhir berada di tangan majelis hakim yang akan memeriksa nofum atau bukti baru dari mantan gubernur DKI Jakarta itu. Tima News melaporkan.